selamat datang di dekat 8000 oke dalam senyap Super Soko menyerang Super Soko TC jadi saya sedang test ride lupa kali motor listrik jadi saya sedang test ride Super Soko TC lansiran tahun 2020 motor listrik jadi tidak ada bunyinya torsinya nampol jadi kita akan coba untuk riding-riding tengah kota seperti apa impresi dari motor listrik ini oke jadi ini setahu saya baru pertama kali saya lihat untuk motor listrik berbaju motor cowok gitu ya biasanya kan motornya motor cewek tuh motor metik maksudnya nah sekarang ini adalah motor cowok tampilannya cafe racer banget banget cafe racer ya ya kan tampilannya pun oke banget sih oke banget asli oke banget oke banget dan ini karena ini juga motor listrik maka torsinya adalah oke banget jadi seperti biasa seperti biasanya saya test ride saya akan mencari 4 hal ya dari motor ini pertama dari handling lalu performa lalu apa lagi loading position ya loading position dan juga pengereman oke handlingnya motor ini enak banget handlingnya swer handling motor ini enak banget dalam artian dari posisi duduknya nyaman nyaman banget ya walaupun joknya kelihatannya kecil gitu tapi ini nyaman asli nyaman banget terus habis itu posisi tangan juga bisa menggapai dengan sempurna ya bisa menggapai dengan sempurna si apa namanya si stang ini terus enggak capek ini saya yakin banget ini enggak capek enggak capek karena begitu duduk itu udah way away banget wow gitu kan terus dari saya ngeliat si speedometer juga udah cukup ya udah langsung bisa melihat udah jelas banget di speedometer ini tulisannya sampai 90 km per jam cuman cuman kalau dari rujukan yang saya baca itu udah dia di restrik sampai di 45 km per jam ya ini aki kondisi 80% sekarang ya 80% dengan riding mode di angka 1 jadi motor ini bisa menempuh jarak kurang lebih 80 km lagi sebelum harus di charge terus terus habis itu odometernya ini baru 24 km jalan terus apalagi itu barnya ada bar ini ya bar hitam-hitung itu nah nanti setiap riding mode dia memiliki range yang ini yang apa namanya yang berbeda-beda pula ya yang terjauh ya ini yang riding mode yang pertama ini ya bisa sejauh 80 km coba kita ubah nah kalau saya pakai riding mode nomor 2 itu dia bisa menjelajah 64 km lagi ya dengan baterai kondisi 80% apakah ada bedanya tarik-tari hampir nggak ada bedanya sih ya baru jalan udah 2% habis eh dah 2% iya 2% jalan tangan saya harus sekolah nih kayaknya nih kalau motor listrik nih pinginnya ngebencet gas terus coba kita pakai riding mode yang nomor 3 wah yang nomor 3 malah 47 km dengan sisa bahan bakar eh bahan bakar dengan sisa baterai sebesar 79% coba ya berat saya sekitar 82 kg bisa ngebut reda ya bisa sampai ke 65 km per jam gas udah pentok ya udah habis wah wah dan saya nggak tahu ini kelemahan apa kelebihan ya motor listrik itu karena torsinya karena ini menggunakan baterai ya menggunakan aki jadi dia tidak kenal namanya ngiring motor kalau kita kayak di bensin untuk bukaan skepnya itu pelan-pelan gitu ya atau truffle body ngeprat pelan-pelan gitu ya listrik ini cuma kenal 2 angka 0 sama angka 1 0 mati 1 hidup begitu listrik kena di angka 1 yaudah berarti listriknya akan nyambung motor akan langsung loncat langsung jalan seperti itu oke tadi di radio mode 3 kita dapat kecepatan 65 km per jam sebentar ubah ya coba ini kita sekarang udah di radio mode nomor 2 radio mode nomor 2 kita ada di angka 60 ya dan kalau radio mode 1 kalau radio mode 1 kayaknya cuma 45 ya cuma di 45 dibatasi jadi kita pakai radio mode 3 aja ya radio mode 1 aja deh santai aja oke itu tadi dari handlingnya ya nah itu dia aduh jedanya itu benar-benar berasa banget ya kosongnya itu ya kosongnya itu berasa banget jadi motor ini serasa akan melompat-lompat motornya kebiasaan kebiasaan untuk langsung berjegas keluar hikuman kayaknya salah motor listrik gak bisa kayaknya ya oke handling sudah ya oh ya kaki juga kepeknya enak nih vox stepnya bisa dia just stable lagi cuman ini bawaan standarnya aja bawaan standarnya udah enak nih bawaan standarnya di posisi kaki untuk saya jadi tuh benar-benar ini ya benar-benar ada jeda gitu ya itu dari sisi handling udah power juga otomatis tadi sudah kita bahas powernya ya dari kekuatan berapa kilometer per jam jalannya segala macem ya terus handling udah power udah songbackernya songbackernya termasuk keras depan dan belakang keras iya iya maklumnya aja ke depan upside down biasanya upside down itu akan sedikit lebih keras dibandingkan dengan songbacker konvensional ya masih wajar lah karena memang juga untuk mengejar tampilan juga ya dan untuk belakangnya belakang sih wajar kalau keras ya karena belakang itu biasanya ya karena untuk boncengan juga ya harga motor ini adalah 35 juta off the road ya jadi under roadnya kalau udah keluar surat-suratnya nggak tahu mungkin berapa 10% 10% kali ya 10%-an kali ya mungkin jadi kalau ada yang ingin beli silahkan aja beli dulu ya ini karena surat-suratnya masih sedang diurus semuanya istilahnya untuk faktor impor segala macemnya ya tapi kalau kawan-kawan ingin beli untuk muter-muter di komplek rumah segala macem bonggol rem wow remnya mantap cuy rem depan belakang sudah disc brake walaupun disc brake-nya itu ini ya walaupun disc brake-nya masih tidak ada bolong-bolongnya tidak ada rongga udaranya ya tapi disc brake depan belakang cakep banget sudah dengan teknologi CBS jadi ada dua selang rem di depan jadi saya bilang juga tadi motor ini juga ada menggunakan keyless ya keyless juga ada alarmnya bahkan terus tankinya besar tankinya bukan di bawah jog tankinya disini ya bukan tanki bagasi aduh ini dah mindset motor bensin oke kita sampai pada kesimpulan ya jadi motor listrik ini si super soko ini dari sisi handlingnya enak banget ya murud ya terus dari sisi pengreman juga pakem banget lucir yang belakangnya rem depannya oke terus dari sisi shockbacker nya agak keras depannya agak keras belakangnya juga agak keras tapi mesti tergolong nyaman langsung kita kota ya nyaman terus habis itu dari sisi powernya cukup lah ya cuman nah ini dia minusnya adalah motor ini gimana saya bilang ya dia seperti ngelompat-lompat lagi sedang jalan tiba-tiba powernya hilang lagi jalan powernya hilang kayak gitu loh kenapa seperti itu saya tidak tahu waktu saya nyoba motor listrik yang lain enggak 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 seperti ini jadi bener aduh ini kenapa ya hilang powernya tiba-tiba pas nikung mengegas loh hilang powernya lembu merah kayak gini responnya walaupun pake mode yang paling kenceng tapi efek itu tetap masih ada nih hilang deh lagi mungkin ada caranya untuk supaya tidak sampai lost power kayak gitu ya mungkin ada caranya cuman berhubung timing meminjam motor ini juga enggak begitu lama jadi enggak bisa explore lebih dalam lagi kalau ada yang mengerti bagaimana caranya atau sudah pernah menggunakan motor ini apa mungkin ada yang punya motor ini silahkan tulis di kolom komentar ya silahkan tulis di kolom komentar bagaimana caranya mengatasi hal tersebut karena bener itu sangat mengganggu banget memecah konsentrasi pada saat riding terus yang biasa kita bawa motor bensin tiba-tiba bawa motor listrik siap-siap kaget ya kaget dalam artian karena torsinya dia meloncat-loncat kayak motor bor up-an gitu ya tapi enggak enggak bisa full tenaganya enggak bisa lari karena di restrik sekian kilometer per jam untuk safety aja sih sebenarnya ya bisa enggak ber lebih kencang? bisa tinggal bawa ke tukang dinamo gitu kan atau ke apa namanya ke tukang service elektronik mungkin mereka lebih paham lah ya bagaimana caranya ya baru ijo astaga nah oke terima kasih sudah menonton Reka 8000 kita ketemu lagi nanti di video-video test ride berikutnya thank you bye-bye bye-bye